Orang-orang yang mengikuti Yesus datang dengan berbagai alasan. Saya sebut mereka followers with many reasons. Banyak mereka yang mengikuti Yesus dengan alasan dan motivasi yang berbeda. Sama seperti orang-orang Kristen, orang-orang percaya hari ini. Anda mungkin mengikut Kristus dengan motivasi tersendiri, dengan alasan yang berbeda. Tapi mari kita bahas firman Tuhan. Ada yang mengikuti Yesus untuk mencari celah, kesalahan, dan untuk menjatuhkan Yesus. Lukas 6, ayat yang ketujuh. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang parisi mengamat-ngamati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari sabat. Supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Saya sebut ini kelompok Kristen haters. Satu kali ada orang komen di Instagram saya. Dia bilang gini, saya follow IG-nya bukan karena suka sama pengajarannya. Tapi supaya saya bisa mengawasi pengajarannya. Jangan sampai salah katanya gitu. Luar biasa. Banyak orang yang follow akun-akun Instagram, ataupun Youtube, ataupun Facebook. Hamba-hamba Tuhan. Bukan karena ingin mendengarkan kotbah, pengajaran. Tapi untuk mengawasi. Ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang parisi di zaman Yesus yang juga ikut Yesus. Bukan untuk mendengarkan. Bukan untuk belajar. Tapi mengamati supaya bisa mencari kesalahan Yesus. Kristen-Kristen haters yang menggunakan akun-akun sosial medianya untuk meng-capture kesalahan dan kelemahan hamba-hamba Tuhan dan komen tentang hidup mereka. Sama bukan? Dari zaman Yesus sampai hari ini, selalu saja akan ada haters. Ada lagi yang mengikut Yesus untuk disembuhkan. Ada orang-orang yang mengikuti Yesus itu supaya mereka mendapat pertolongan. Lukas 5 ayat 15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Saya sebut ini kelompok Kristen berkat. Orang-orang yang mengikut Tuhan supaya hidupnya diberkati. Mereka ikut Yesus supaya ditolong. Mereka punya sumber pertolongan. Tidak apa-apa. Karena kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan memang Dia penolong kita yang setia. Lebih baik berharap pada Tuhan daripada kepada manusia. Ada kelompok wanita yang mengikuti Yesus untuk melayani Dia dalam Markus 15 N40-41 berkata gini. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria Ibu Yaakobus Muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saya bangga dengan para wanita dari sejak zaman Yesus. Mereka ambil bagian, porsi untuk melayani. Mengikuti Yesus untuk melayani Dia. Saya sebut ini kelompok Kristen pelayanan. Orang-orang yang rindu untuk punya bagian dalam pelayanan di rumah Tuhan. Melayani hamba-hamba Tuhan. Ada orang-orang luar biasa yang memang punya hati untuk melayani. Kebanyakan orang hanya akan datang kepada kita, dekat dengan kita, kalau kita itu memberi keuntungan bagi mereka. Orang-orang yang dekat dengan kita, para followers, ada di antara mereka yang kebanyakan hanya mau dekat dengan kita, kalau kita memberi keuntungan buat mereka. Tapi saya percaya follower yang sesungguhnya, pengikut Kristus yang sesungguhnya adalah mereka yang tetap memegang iman mereka meskipun mereka melalui penderitaan, tekanan, dan cobaan dalam hidup ini. Banyak orang yang mungkin mengikut Kristus, mengaku dirinya Kristen karena mereka tahu kalau mereka dekat dengan Tuhan mereka akan diberkati. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh punya iman adalah orang-orang yang akan tetap mengikut Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Orang-orang yang akan tetap mengasihi Tuhan walaupun, meskipun mereka akan tetap setia sama Tuhan. Patius 16 ayat 24 berkata gini, Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kebanyakan orang hanya ikut Tuhan untuk berkatnya, tapi tidak taatnya. Banyak orang yang ingin ikut Tuhan karena pertolongannya, tapi tidak mau berkorbannya. Yesus berkata bahwa barang siapa mau mengikut aku, dengar pengikut Kristus. Kita harus menyangkal diri. Memikul salib dan mengikut Yesus. Jangan hanya jadi pengikut yang mau cari nyaman aja. Kita harus mengerti bahwa ikut Yesus berarti harus mau pikul salib dan sangkal diri. Bukan hanya diberkati, dicukupi, dilimpahi, makan kenyang, hidup tenang, sampai mati. Ikut Yesus itu harus mau bayar harga. Ikut Yesus itu harus melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Jangan cuma doa, minta diberkati. Tapi apa yang sudah kita beri, apa yang sudah kita buat untuk Tuhan, jangan hanya jadi pengikut Yesus yang hanya mau cari aman. Karena Yesus nggak pernah janjikan kenyamanan. Yesus bilang barang siapa mau mengikut aku, harus menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Kebanyakan kita punya motivasi yang berbeda ketika kita ikut Tuhan. Kita cuma mau enaknya aja. Kita nggak mau bayar harganya. Kita cuma mau pertolongannya, tapi kita tidak mau berkorbannya. Kita mau berkatnya, tapi kita tidak mau taatnya. Sampai jumpa. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama tangan pengharapan. Terima kasih telah menonton.